Selamat siang kami memberitakan, telah terjadi perampokan di salah satu toko Indomerit yang telah dilakukan oleh satu orang tersangka. Pihak Kepolisian Los Santos langsung bertindak tegas untuk menembak kaki pelaku. Anggota Kepolisian Los Santos Brigadir Omsen Anggamer 27 dan Bripde Angela berhasil mengamankan tersangka tanpa jatuhnya korban jiwa. Demikian kami laporkan secara langsung dari tempat kejadian. Halo teman-teman, balik lagi sama Omsen Anggamer 27. Mana surat-suratnya? Kali ini om bakal mainin game GTA V, mod polisi lagi. Dan tentunya sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian untuk like, subscribe, and share channelnya om. Karena dengan kalian meng-subscribe channel om, om bakal tetap semangat meng-upload video setiap hari untuk menghibur kalian semua. Oke teman-teman, kali ini om gak sendirian. Om ditemanin sama partner baru om. Nih, namanya Neng Angela. Dan kali ini kita bakal patroli di daerah pinggiran kota. Karena kemarin di kantor Los Santos, om disuruh untuk memantau daerah pinggiran kota karena agak sedikit rawan. Oke teman-teman, disini om menemukan ada mobil yang mogok. Dan disitu juga ada dua orang yang mensurigakan. Om akan coba untuk ngecek dulu ini mobil ya. Takutnya ini mobil adalah mobil hasil curian. Kita akan coba cross check dulu ini orang-orang. Kita cross check dulu. Kita check. Kita check dulu satu-satu ya identitasnya. Kita check siapa namanya Christopher Brooks. Mobilnya sepertinya rusak nih. Oke teman-teman, karena kita sebagai polisi yang baik, kita akan bantu kendaraannya ini teman-teman. Sepertinya kendaraannya ini rusak parah. Dan kita akan membantu memanggilkan mobil derek tentunya ya. Sebagai polisi yang baik, kita akan panggil mobil derek. Untuk membawa mobilnya ke bengkel. Ini bapak-bapak mobilnya saya bawa kan ke bengkel. Bapak-bapak bisa ambil di bengkel ya. Itu, ada mobilnya. Oke, itu. Silahkan pak. Silahkan untuk mengambil kendaraannya di bengkel. Terima kasih. Ini yang saya senang nih jadi polisi nih. Membantu masyarakat. Ada yang di sekitarnya yang gak-gak beres dibantuin gitu. Taya sama Neng Anggela lagi patroli di pinggiran kota teman-teman. Dan disini kelihatannya masih aman-aman aja. Dan kita standby dulu di Simpang 3 ini. Karena di Simpang 3 ini rawan kecelakaan. Jadi kita bakal kontrol disini sambil menunggu panggilan dari kantor pusat. Oke teman-teman, disini Om mendapatkan panggilan dari kantor pusat. Bahwa ada pengemudi kendaraan yang memakai narkoba atau membawa narkoba. Kita akan coba melakukan pengejaran. Disini kita melakukan pengejaran sendirian teman-teman. Dan biasanya kalau orang membawa narkoba ini berbahaya. Bisa saja dia membawa juga senjata api. Jadi Om beserta partner Om akan coba memberhentikan mobil yang membawa narkoba ini. Oke. Oke dia udah berhenti. Kita coba arahin dia ke kiri. Kita arahin ke kiri. Kita stop. Kita taruh disini mobil kita. Dan teman kita siap sedia nih. Jangan sampai dia kabur. Suruh dia siap-siap untuk nembak rekan kita. Nah ini kalau seperti ini laporannya kita jangan sampai terkecoh teman-teman ya. Takutnya dia ini. Suruh keluar dulu. LSPD stand down. Wow. 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 Eh. Satu orang. Kita. Ani. kita butuh backup 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 udara untuk kejar si tersangka jarap jarap suami ibu bawa narkoba dan dia coba nabrak rekan saya kacau nih ini bawa narkoba dan suaminya pusat kacau ibu ibu suami jual narkoba kita gak tau nih dimana tuh narkoba masih penasaran dibuang sama dia oke teman-teman disini om nerima laporan dari kantor pusat bahwa terjadi perampokan dan om akan segera muncul ke sana dan mengecek apakah benar terjadi perampokan disana kita langsung bersama partner om menuju ke tempat kejadian ini sekitar 1 kilo lah menuju ke TKP kita harus disana secepat mungkin dan mencegah supaya jangan sampai terjadi kerugian di pihak korban disini kalau om menyalakan lampu rotator kita boleh melanggar lalu lintas yang ada dan itu namanya diskresi ke polisian teman-teman ya jadi kalau kalian tanya-tanya wih ini kok polisi melanggar lambu-lambu lintas bukan melanggar teman-teman tapi diskresi ke polisian supaya kita bisa cepat sampai ke tempat tujuan oke di depan itu ada toko yang dirampok seperti ini toko indomerit ya kita harus hati-hati teman-teman kita harus hati-hati teman-teman oke toko yang itu kita coba kita coba turun dulu teman-teman ya ya sepertinya bener ada perampokan di dalam kita harus langsung menggunakan pistol kita ya pergi 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 pak disini ada perampokan jangan sampai si korban mati nih teman-teman kita akan coba tembak kaki eh eh oke jangan bergerak 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 anda sudah dikepung ya waduh senjatanya teman-teman ini jelas jelas perampokan berencana kita bawa keluar kita laporkan ke kantor bahwa ini tersangka sudah kita amanin mantap tersangka sudah kita amanin mas mas jangan pergi dulu mas saya mau minta ini ya mau minta nama ktp-nya nama ktp-nya sebagai saksi ya atau sebagai korban nah kita minta dulu identitasnya dari si mat ini kita buat laporan supaya dia jadi korban supaya hukumannya tersangka ini berat ya kita harus ini nih harus secara profesional si Tony Allen ini sebagai korban nanti kita taruh disini nah terus kita masukin datanya si 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 madminto madminto ini kita masukin disini dan cara bikin laporan ini kita cari disini kret aris report dan om bakal buat laporan dia mempunyai senjata api jadi disini om bakal kasih dia bugari terus disini dia juga kayaknya membuat senjata api ya jadi om bakal bikin laporan tentang senjata api juga disini oke kita coba taruh disini kita cari dulu pasalnya ini pasal-pasalnya teman-teman ya yang akan kita gunakan kita akan coba cari pasalnya dia dia menggunakan senjata api deadly weapon oke bulgeri dan deadly weapon disini juga om bakal taruh dia di rubbery juga rubbery dengan senjata oke disini om bakal masukin datanya dari si korban yang punya toko ini si Tony Allen Tony Allen namanya Allen oke Tony Allen persenanya Tony belakangnya Allen Allen oke DGB ini tempat tanggal lahirnya kita coba cek dulu 420 95 mudah banget ya nah om bakal add disini kita kasih dia sebagai victim korban si korban ya kita add si Tony Allen nah nanti si Tony Allen bakal dipanggil pengadilan dan memberikan memberikan kesaksiannya di korban kita suruh pergi oke oke masih boleh pergi silahkan kita tunggu dulu jemputan di disini persangkanya oke persangkanya udah dijemput itu ada korban juga satu tadi disitu oke dapat jalan sampai ketemu di pengadilan ya teman-teman disini om bakal ngecek apakah tersangkanya dihukum seperti yang om tuntut tadi kita akan coba cek disini defending result nah ini om sudah kasih tadi beberapa tuntutan yang pertama dia mencuri mempunyai senjata api yang berbahaya mematikan dan juga ya itulah merampok lah istilahnya kita akan coba lihat berapa lama dia dihukum di pengadilan oke kita coba cek oke disini kita lihat dia dapat hukuman 23 tahun di penjara teman-teman oke cash close dan gitu caranya ini sesuai game mode sesuai dengan yang om melakuin hari-hari kalau ditangkap kita periksa saksinya terus kita eh itu ada mobil mencurigakan kita beset aku dulu mobilnya ngasap ya teman-teman ya om bakal coba berhentikan dulu mencurigakan kita kasih ke pinggir ya jangan sampai dia pinggir-pinggir pinggir-pinggir pinggir lagi oke kita akan terlisak seperti ada kendala pada mobil ini kita suruh partner kita diam di tempat jangan sampai kita kelalaian rumahnya jadi kendala yang jadi kendala ini mobil ini mobil tidak layak dipakai lihat tuh teman-teman ya bannya pecah tapi tetap dipaksa jalan mau gak mau om bakal ngederek mobil ini ya mau gak mau kita bakal ngederek mobil ini silahkan bapak ambil di silahkan bapak ambil di bengkel oke kita udah amanin mobil kayak gitu membahayakan teman-teman karena bannya udah lepas dan itu berbahaya buat pejalan kaki yang lain pejalan kaki terutama kendaraan lain teman-teman tadi itu sudah sesuai sih dengan proses sampai mirip-mirip lah tersangkai ditangkap terus kita bikin pemeriksaan saksi habis itu tersangka kita kasih pasal dan diajukan ke pengadilan hampir-hampir mirip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati